Ini yang utama nih, ini joknya sih keren banget cuman Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat salam, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi Nah, kembali lagi dengan saya Rixit dari Vinci ID Kali ini saya berada di Vinci Plus, cabangnya Vinci yang diutama ini di daerah Gading Serpong Ini ada, di belakang saya ada Honda HR-V, sudah pengerjaan upgrade interior Sama perawatan bodinya Jadi, pesan banget itu untuk coating Tapi yang awal-awal jelasin untuk jacknya dulu atau nggak, in barrier dulu Ayo, kita langsung ke dalam aja untuk penjelasan-penjelasan mengenai Honda HR-V 2023 ini Wah, gokil, ini Honda HR-V tipe SE, yang tadinya standar di upgrade joknya, jadi premium car Nah, ini untuk pengerjaannya, ada bagian panel door trim, ini ada jahitan single seats, yang menopang tangan Terus ada console box, atau bisa dibilang ini console head, yang bisa bawa-bawa Ini yang utama nih, ini joknya sih keren banget cuman Ternyata tuh model, dari model Lexus, Lexus LX600 yang baru deh, di aplikasiin ke Honda HR-V Ini ada jahitan single seats, ini wajiknya Tuh, bisa dilihat Sama ada pemainan list, cuman dia nggak ada kombinasi Ini buat pemanis aja, sama di bagian sini Terus, untuk hasil jahitannya, titik temunya, dari list ke sini, wah ini keren banget sih Jadi, cocok banget ya sama si HR-V ini Walaupun, modelnya elegan, tapi masuk ke mobil sporty yang kayak gini Ini sebenernya, kalau untuk si HR-V ini, sporty premium ya Ini saya mau cobain duduk, karena ada penambahan busa dia kerjaan ya Ini, kalau untuk duduk, aman Terus, untuk wajib nih, kan kadang suka worry atau khawatir kan bagian wajibnya Ganggu nggak? Nggak, nggak ganggu Soalnya, bagian jahitan ini kan dia jahitan yang nggak kasar, jadi aman Nah, ini untuk benang ini ada garansi 3 tahun Jadi, kalau benang putus, bisa diklaim aja Ini udah hasil jahitannya, double seat-nya, single seat-nya Walaupun dikombinasi banyak seperti ini, itu hasil jahitan tetap rapih Keren banget ya Untuk baris pertama, kita lanjut ke baris 2, pasti penasaran kan? Nah, ini untuk hasil baris 2-nya Modelnya seperti depan Walaupun jog-nya itu nggak sama ya Bener-bener, kalau depan kan satu-satu, kalau ini kan nyatu dia Ini saya coba duduk, karena udah input penambahan busa juga Nah, ini untuk armrest-nya, ini untuk hasil jahitan armrest-nya Tetapi, ini bisa dilihat Ini berbahan premium microfiber, warna hitam, benangnya grey Jadi, kenapa ini diambil benangnya warna grey Biar nyikuti interior Karena ada panel-panel silver-nya kan, kalau untuk HRP Jadi, kalau teman-teman nih, punya HRP kayak gini Rekomendasinya benangnya grey, bagusnya Kalau misalkan, mau kelihatan seperti... Apa ya, kelihatan nggak rame atau nggak bosanin lah Benangnya grey, walaupun nih modelnya Modelnya rame, tapi benangnya grey itu tetap Kelihatannya sport keeldan dia Ini sudah gampang kotor juga Mungkin kalau di kamera, itu kelihatannya terang kayak silver Cuman, hasilnya nggak Jadi, kalau teman-teman mau benang kayak gini Mending penasaran atau belum tahu nih Mendingan langsung konsultasi aja Datang ke PINC Atau misalkan mau di fotoin by phone Juga bisa antar sirim lo Ya, gitu sih Udah Untuk pengerjaan upload interior sih, paling itu aja Kita lanjut ke bagian coatingnya Nah, ini untuk bagian bodinya Hasil pengerjaan coating di PINC Plus Jadi, ini pakai paket yang infinite Ini yang kayak kaca nih, kalau misalkan ini Tuh, kelihatan di sini tuh Ini bagus banget sih Jadi, untuk kegunaan nano coating ini Kalau misalkan kayak ada asfal di bagian sini kan Jadi, dia nggak apa ya Nggak nempel yang permanen gitu Jadi, bisa dibersihkan langsung kalau misalkan dicuci Kalau misalkan nih, kayak bagian di kapesin Suka ada getah pohon atau apa Itu menghindari Jadi, gampang di lap Dan lagi kalau misalkan dicuci itu Lebih kayak ke daun talas sih Terus, untuk pengerjaan nano coating itu Nggak hanya di body aja Jadi, untuk bagian kisih-kisih kayak grill kayak gini nih Kan kotor banget tuh Kayak misalkan itu keluar kota atau apa Nah, itu juga dibersihin Nanti pakai kuas gitu sih dia Ini juga udah dirapihin Terus, sama bagian-bagian bawahnya ini juga dirapihin Terus, ada bagian yang paling penting itu di mesin Di mesin juga udah apa Udah dirapihin juga nih Nah, ini Nah, ini bagian mesinnya nih Bisa dilihat Jadi, itu juga dirapihin juga Dibersihin juga Sampai dalamnya Ini bagian dinamonya Kalau boleh lihat ke sini deh Coba lihat nih Bagian dalamnya itu sampai bersih tuh Ini, karena paket di coating itu Coating di Pinci itu Nggak hanya body aja Jadi, untuk seluruhan kayak mesin sama interiornya Jadi, kalau misalkan kalian mau Coating atau upgrade jok Bisa langsung aja Ketik Kalau untuk yang Kano coating bisa langsung ke Pinci Plus Kalau untuk yang upgrade interior mobil bisa ke Pinci ID Jadi, jangan lupa subscribe, like, and share Terus, follow Semua sosial media Pinci dari Youtube, TikTok, dan Instagram Thank you